Serial ini bercerita tentang kehidupan rumah tangga seorang wanita bernama Anissa. Ia telah menikah dengan seorang lelaki bernama Aris dan mempunyai seorang putri bernama Raya. Kehidupan mereka harmonis. Hingga pada satu ketika, adik Anissa yang bernama Rani izin untuk tinggal bersama kakaknya. Demi menghemat biaya, karena dia akan berkuliah di kota tempat kakaknya tinggal. Dan dari sini keadaan mulai berubah. Aris sering mengantar Rani ke kampus, sering bercanda dan mengobrol bersama tak jarang mereka berduaan saat Anissa pergi bekerja. Ada kekhawatiran Anissa, takut suaminya tergoda, karena sang adik Rani sering berpakaian minim. Saat Anissa tidak berada di rumah, Rani dan Aris berciuman. Untuk pertama kali, saat itu Rani meminta bantuan Aris untuk membantu tugas kuliahnya. Insiden itu terus berlanjut. Meski Anissa berada di rumah, mereka hampir ketahuan Anissa. Tapi mereka tidak tertangkap basah, karena Rani beralasan meminta bantuan Aris memperbaiki sesuatu di dapur. Ternyata Rani juga sudah memiliki calon suami bernama Yusuf. Bahkan sudah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Namun di sisi lain, hubungan Rani dan Aris semakin arat. Akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang, hingga menyebabkan Rani hamil. Tantenya Aris mengetahui hubungan tersebut dan berusaha menegur keduanya. Namun hubungan tersebut terus berlanjut. Meski Rani dan Yusuf sudah menikah dan pada akhirnya, Anissa mengetahui hubungan terlarang adik dan suaminya. Saat Anissa membuka ponsel suaminya dan menemukan banyak foto dan video tidak pantas antara Rani dan Aris. Di saat itu Anissa sangat sedih, terpukul dan kecewa pada suaminya. Rani akhirnya pergi dan menceraikan Yusuf. Dan ia juga tidak lagi berhubungan dengan Aris. Sementara Anissa harus merawat ibunya yang menderita demensia. Ditambah lagi dirinya harus menghadapi beban, menjadi bahan omongan. Warga mengenai ibunya, lantaran perceraian kedua anaknya. Tidak lama kemudian, ibu Anissa dan Rani, Sakaratul Maud, didampingi oleh anak-anaknya dan Aris. Usai kepergian ibunya, Rani meminta uang kepada Anissa untuk pergi ke Jakarta sendiri, karena ia telah bercerai dengan Yusuf. Sedangkan Anissa sendiri telah bercerai dari Aris. Kisah ini berasal dari trending TikTok, dipopulerkan oleh seorang konten kreator bernama Eliza Siva, dan akan tayang di bioskop pada ke-16 Mei 2024 di bawah rumah produksi MD Picture. Terima kasih telah menonton!